Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kemuslimin dan kemusliman dimanapun berada Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat Tetap semangat, tetap sehat bersama keluarga tercinta di rumah Di sela-sela kita melaksanakan ibadah puasa Mudah-mudahan puasa kita membawa berkah Dan memberikan kesehatan lahir dan batin Untuk kita dan keluarga kita terutama sekali Pada kesempatan ini Perkenankan kami menyampaikan beberapa hal Katakanlah Sharing Berbagi cerita Watawassobilhaq Watawassobisob Pada bulan yang penuh mulia ini Di beberapa kesempatan Kami sering menyampaikan sebuah Kalimat Kalimat penyemangat Tetaplah bersemangat Rahmat Allah bersama orang-orang yang bersemangat Kira-kira begitu Kalimat ini sebenarnya Disamping memberikan semangat Untuk diri sendiri Juga untuk memberikan semangat kepada teman-teman Baik di dalam beraktifitas Termasuk kepada siswa-siswa kita Di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran Maupun kita yang melaksanakan berbagai kegiatan dan lain sebagainya Dan penting memang menyemangati diri Penting memang semangat Dan juga penting memang memberikan semangat Untuk sesama Kenapa demikian? Karena memang Semangat hidup Semangat di dalam menjalankan Aktifitas dan pekerjaan kita Menjadi kunci utama Untuk bisa menyelesaikan berbagai pekerjaan Menyelesaikan berbagai aktivitas Sehingga kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan Bisa diselesaikan dengan maksimal Semangat ini Dalam bahasa Arabnya Kita kenal juga dengan Riyoroh 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 itu ketika di Indonesia Kalimatnya menjadi Gairah 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 hidup Semangat hidup Maka pada kesempatan ini Ada beberapa ayat di dalam Al-Quran Yang menginspirasi kita semua Yang bisa dikatakan indikasi Sebagai ayat-ayat motivasi Ayat-ayat penyemangat Dan banyak memang Beberapa ayat yang kita coba telusuri Nanti kita akan sampaikan Beberapa ayat motivasi Dan penyemangat hidup Untuk kita semua Yang pertama Yang pertama yaitu Quran Surah At-Tawbah Ayat 40 Wala tahzan Innallaha ma'ana Ayat ini sangat populer Janganlah bersedih Sesungguhnya Allah Bersama kita Satu hal Mungkin yang penting Sekali kita Camkan kepada diri kita Bahwa Ayat ini Memiliki Nilai Spiritualitas Yang sangat tinggi Janganlah bersedih Sesungguhnya Allah Bersama kita Allah Bersama kita Ada sebuah cerita Cerita sederhana memang ya Ada seorang anak Tidakkanlah anak ini Sekitar umur 5 tahun Atau 4 tahun Dia jalan Dengan ayahnya Dia diganding oleh ayahnya Ketika ditanya si anak Eh nak Kamu gak takut Jalan Di tempat yang rame itu Oh tidak Kenapa Saya kan Sama ayah saya Katanya Kamu gak takut Jalan di tempat yang Sepi Oh tidak Saya kan sama ayah saya Kamu gak takut Di tempat yang gelap Oh tidak Saya kan sama ayah saya Katanya Seorang anak itu Mengapa dia tidak takut Karena dia Nyaman Dia bersama ayahnya Dia bersama bapaknya Manapun dia Merasa pede Merasa Percaya diri Merasa berani Karena dia bersama ayahnya Dia merasa terlindungi Dia merasa Terawasi Dia dipegang Diganding oleh ayahnya Ini adalah Analogi sederhana Memang Ketika kita Menjadi pribadi Yang menanamkan Nilai-nilai Kebersamaan kita Dengan Allah kita Tentu Tidak ada yang Perlu kita cemaskan Tidak ada yang Perlu kita khawatirkan Kita takutkan Karena Allah bersama kita Memang Ya kita semua Sama-sama belajar ya Membangun Nilai spiritualitas ini Kodrat memang Secara manusia Ada rasa cemas Ada rasa takut Ada rasa khawatir Kadang gembira Kadang sedih Kadang tertawa Kadang menangis Itu memang Lumrah Karena kita memang Manusia biasa Dan Kita memang Kodratnya Seperti itu Tetapi paling tidak Ayat ini Menuntun kita Dan Tidak usah Cemas Tidak usah Khawatir Tidak usah Takut Allah Bersama Kita Intinya adalah Allah Maha tahu Apa yang Terbaik Untuk kita Dan Allah Sangat Bertanggung jawab Dengan Segala Takdirnya Yang digariskan Untuk kita Dan Allah Tidak akan Memberikan ujian Beban Kepada kita Melainkan Kita Sanggup Untuk Menjalaninya Maka Oleh karena itu Jangan Bersedih Jangan Khawatir Allah Bersama Kita Mudah-mudahan Kita Senantiasa Belajar Dan Terus Belajar Memantapkan Nilai-nilai Spiritualitas Ini Kita Dan Allah Kita Menghadirkan Allah Di setiap Dinyut Nadi Dan Detak Jantung Kita Menghadirkan Allah Di setiap Naik Turun Nafas Kita Menghadirkan Allah Di setiap Langkah Dan Pekerjaan Serta Profesi Kita Jangan Cemas Allah Bersama Kita Itu Pertama Yang kedua Di dalam Quran Surah Al-Baqarah Ayat 155 156 Cuplikan Ayatnya Wabash Shiris Sobirin Beri kabar Gembira Untuk Orang-orang Yang Sabar Orang Yang Sabar Orang Yang Diberi Musibah Orang Yang Diberi Ujian Pemanja Terima